Yang pemirsa dalam rilis sensus penduduk tahap 1, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat jumlah usaha pertanian hasil SD 2023 sebanyak 565.797 unit atau naik sebesar 14,15% dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 495.640 unit. Dalam paparanya Nopriansya Statistisi Ahli Media BPS menyebutkan jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP sebanyak 565.49 ribu, naik 14,15% dari tahun 2013 yang sebanyak 495.40 ribu unit. Sementara untuk jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPP sebanyak 144 unit, naik 17,7% dari tahun 2013 yang sebanyak 123 unit. Selain itu jumlah usaha pertanian lainnya atau UPL tahun 2023 sebanyak 164 unit, naik 35,54% dari tahun 2013 yang sebanyak 121 unit. Ditambahkan Nopriansya, jumlah usaha pertanian menurut subsektor terbanyak ialah subsektor perkebunan. UTP mendominasi usaha pertanian di hampir semua subsektor, di mana UPT terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 480,98 ribu unit usaha. Kemudian UPP terbanyak juga terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 130 unit usaha. Sementara itu, UPL terbanyak terbanyak terdapat di subsektor Holti Kultura dengan mencapai 41 unit usaha. Jumlah usaha pertanian hasil ST 2023 itu sebanyak 565.767 unit, jadi naik sebesar 14,15% dibandingkan tahun 2013. Kemudian jumlah usaha pertanian perorangan UTP itu sebanyak 565.49 ribu unit, itu naik 14,15% dari tahun 2013. Untuk usaha pertanian perusahaan pertanian perusahaan pertanian perusahaan pertanian hukum, ada sebanyak 144 unit di Provinsi Jambi, naik sekitar 17,07% dari tahun 2013. Dan untuk UTL atau usaha pertanian lainnya, itu sebanyak 164 unit, naik 35,54% dari tahun 2013. Jadi kita, untuk semua unit usaha, kita mengalami kenaikan. Terima kasih telah menonton!